Intro Influencer Indraksuma alias Indrakens meminta maaf atas sejumlah konten yang pernah diunggah terkait aplikasi investasi Binomo. Intro Dia mengaku keliru pada tahun 2019 lalu ketika menyampaikan aplikasi trading binari option atau perdagangan opsi binar itu legal alias memiliki izin resmi. Indra mengklaim sudah mengklarifikasi dan membuat pernyataan yang melarat bahwa platform binari option tersebut ilegal pada tahun 2020. Dia menuturkan konten-konten promosi aplikasi itu selama ini dibuat hanya untuk membagikan pengalaman pribadi. Namun, kata dia saat ini baru disadari ada banyak pihak yang merasa dirugikan akibat konten-konten tersebut. Ia lantas bercerita, sempat menghadiri pertemuan dengan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan satgas waspada investasi. Setelah itu, ia memutuskan untuk menghapus dan berhenti mengunggah konten terkait binari option. Intro Sub indo by broth3rmax